Halo kawan-kawan, di depan kita ini adalah water heater Melihat water heater, saya ingat dengan cerita Seorang youtuber yang memberikan ceritanya sembuh dari sarak kecepit ya Jadi seorang yang mengalami sarak kecepit habis belasan juta Kemudian berobat ke sana ke sini Ke fisioterapi juga Ketika ia memahami, ketika ia di fisioterapi itu di stretching dulu baru dipanaskan Lalu muncullah ide dirinya Dikarenakan ia memiliki water heater Jadi water heaternya dihidupkan Kemudian dari showernya itu Showernya itu dijatuhkan ke bagian yang ada sarak kecepitnya Sambil dia melakukan stretching Dia melakukan stretching itu sambil dipanaskan Dijatuhkan air dari sembuhkan water heater Mengenai bagian yang kena HNP atau sarak kecepit Itu ia lakukan selama setengah jam Diulangi tiga kali Dan sarak kecepitnya sembuh Teorinya adalah Sarak kecepit itu adalah bantalan tulangnya Bantalan sarap Itu keluar ya Dan tujuan dari shower Itu memberikan efek pijat Memberikan efek refleksi Kemudian dikarenakan airnya hangat Maka hangatnya itu melancarkan pembuluh darah Jadi kawan-kawan yang di rumahnya memiliki water heater Kawan-kawan bisa mencoba untuk menyembuhkan sarak kecepitnya Yaitu dengan cara Lakukan stretching Kemudian bagian yang terkena sarak kecepit Itu dijatuhkan dengan air dari water heater Memberikan efek pijat Kemudian memberikan efek panas hangat ke bagian yang ada sarak kecepitnya Lakukan selama setengah jam Dan lakukan berkali-kali setidaknya tiga kali Sehingga hasilnya bisa sama dengan Seorang kawan youtuber yang membagikan pengalamannya Terima kasih Mudah-mudahan bermanfaat Mudah-mudahan bermanfaat